assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau membuat kue namanya botok bolu biasanya kan pakai roti nah saya cuma coba pakai bolu nih bahan-bahan yang kita sediakan yaitu santan kemudian rotinya dua butir telur susu dan juga gula nanti kita siap-siap ya nah santan kelapanya sudah dibikin santan kemudian bolu yang tadi juga sudah dipotong kotak-kotak seperti ini dan dua telurnya sudah dikocok lepas ya kemudian langkah pertama yaitu kita akan merebus santan susu dan juga telurnya ya oke masukkan santannya dalam hapi sedang kemudian susunya juga telur yang tadi sudah dikocok lepas ya nanti diaduk-aduk terus biar tercampur nah kalau untuk gulanya kita masukkan sesuai selera aja ya lagi tadi sudah ada susunya berangkat kemanisan atau kurang manis bisa ditambahin sendiri sesuai selera setelah semua bahan-bahan masuk kita aduk-aduk terus sampai mendidih ya kita dulu sampai mendidih ya nah ini sudah mendidih kalau sudah mendidih kemudian kita matikan apinya kemudian air li resanten yang sudah mendidih tadi kita campurkan ke dalam bolu yang sedih potong-potong secukupnya nah sisanya ini untuk bikin kuahnya nanti di atas yang mau dikukus ya kita aduk-aduk seperti ini aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur nolak nah setelah adanya tercampur semua kita masukkan ke dalam cetakan yang mau dikukus tapi saya aja saya tidak pakai daun disini pakainya gelas plastik ya kita masukkan kalau takarannya sesuai kita mau misalnya segini setelah masuk ke dalam cetakan sudah selesai nanti langsung kita kukus ya nah ini sudah masuk ke dalam panci pangkus lalu kita tutup dan tunggu beberapa menit selamat menikmati selamat menikmati terima kasih